12 arti mimpi buah stroberi menurut psikologi 1. Mimpi melihat stroberi Secara psikologi, bermimpi buah stroberi menandakan bahwa kamu membutuhkan teman dekat ataupun seseorang yang dapat membuatmu merasakan cinta. Mimpi ini sangat mungkin kalau kamu sedang mencari keintiman atau hubungan yang mendalam terhadap seseorang di dunia nyata. Kamu membutuhkan keromantisan dan penuh gairah terhadap seseorang yang dapat memuaskan kebutuhanmu secara seksual. Bermimpi melihat pohon stroberi, itu artinya kamu akan segera menerima kabar baik dalam kehidupan pribadi ataupun profesionalmu. Hidupmu mungkin saja akan berubah ke dalam fase yang baru dan lebih baik, ataupun kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Mimpi melihat seseorang memberimu buah stroberi, ini merupakan tanda bahwa kamu mengalami cinta yang baru dan penuh gairah. Mimpi melihat stroberi putih tanda bahwa kamu sedang mengalami transformasi, perubahan batin, dan perkembangan positif dalam kehidupan. Dan ini juga menunjukkan bahwa kamu ingin menjalani hidup dengan damai dan nyaman pada dunia nyata. Mimpi melihat stroberi hijau mengisyaratkan pada harapan, kesehatan yang baik, dan kebebasan. Selain itu, warna hijau juga merupakan simbol uang. Oleh karena itu, stroberi hijau dapat dihubungkan dengan pembaruan dan pertumbuhan hidupmu. Mimpi stroberi mentah menunjukkan bahwa kamu tidak menerima kekuasaan seksual dari pasanganmu. Entah bagaimana kamu merasa seolah-olah hubunganmu sudah tidak lagi menyenangkan. Oleh karena itu, ada kurangnya kesenangan fisik dan hubungan mental yang membuat kamu mungkin akan berpikir untuk mengakhirinya. Mimpi stroberi asam pertanda bahwa kamu mungkin akan mengalami sikap dingin dari pasanganmu. Kamu tidak akan merasakan kehangatan dan kasih sayang yang biasanya diperlihatkan pasanganmu. Dan ini mungkin terjadi karena ketidaksepakatan atau tidak berhasil dalam memenuhi harapan di dalam hubunganmu. Mimpi justroberi pertanda sensualitas atau feminisme wanita. Dan ini berarti bahwa kamu sedang mencari hubungan yang matang dan komitmen. Sensualitasmu kemungkinan akan muncul dan menemukan cinta dari apa yang benar-benar kamu harapkan. Dua, mimpi makan stroberi. Bermimpi makan stroberi menandakan akan adanya pernikahan. Namun bukan berarti bahwa kamu yang akan menikah, akan tetapi seseorang dari keluarga atau temanmu kemungkinan akan menikah. Lalu ini juga menunjukkan bahwa hidupmu akan menjadi jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Cinta dan kasih sayang yang akan kamu terima akan membantu menghilangkan semua stres dan kekhawatiranmu. Dan kamu harus selalu percaya diri untuk tetap berjalan di situasi tersebut. Tetapi bila mimpi makan stroberi busuk menandakan bahwa kamu mungkin akan menghadapi kemalangan atau sesuatu hal buruk. Perubahan mendadak akan mengubah kepribadianmu sehingga membuat kamu merasa cemas terhadap situasi tersebut. Stroberi busuk juga bahkan menandakan adanya penurunan kesehatan karena penerapan gaya hidup yang tidak baik di dunia nyatamu. Mimpi di mana kamu melihat seseorang makan buah stroberi ini tanda bahwa kamu merasa cemburu pada orang lain. Kamu tidak dapat menerima bahwa orang lain lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang melampaui darimu. Mimpi mencuri buah stroberi ini tanda bahwa kamu memiliki pikiran negatif yang meluap-luap dan mencerminkan bahwa kamu merasa iri dengan kesuksesan orang lain. Kamu ingin mengambil semua pusat perhatian dan pujian terhadapnya. Kamu juga mungkin tidak bisa menerima bahwa orang lain lebih baik darimu dalam perjuangan karir. Oleh karena itu, kamu mungkin menjadi putus asa dan ingin merebut kesuksesan dan berpikir bahwa kamu juga akan mendapat pujian dari orang lain. Namun perlu diingat, bila kamu menginginkan orang lain jatuh dan ingin menikmati manfaat yang tidak beralasan, maka pendekatan ini tidak akan membawamu menjadi lebih baik. Empat, mimpi melihat banyak stroberi. Mimpi melihat banyak buah stroberi itu berarti kamu sedang mengekang perasaan seksualmu. Kamu merasakan seseorang, tetapi entah bagaimana tidak dapat memungkapkan apa yang benar-benar kamu inginkan dari mereka. Dan kemungkinan ini akan menyebabkan frustrasi dan bahkan membawamu ke dalam depresi. Oleh karena itu, kamu harus mengembangkan keberanian untuk mengejar apa yang kamu inginkan di masa mendatang. Limang, mimpi stroberi besar. Bermimpi buah stroberi yang besar pertanda bahwa kamu adalah orang yang sangat penyayang. Kamu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan menganggap rasa sakit mereka juga adalah rasa sakitmu. Dengan demikian, kamu cenderung berusaha keras dalam menawarkan uluran tangan kepada orang-orang di sekitarmu. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi kehidupan orang lain dan membuat mereka bahagia. Enam, mimpi membeli stroberi. Memimpikan membeli stroberi bertanda bahwa kamu memiliki bisnis atau berkarir melalui pekerjaan. Dan itu menjadi simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Bila kamu saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan, maka mimpi ini muncul sebagai dikasih pekerjaan baru atau penghasilan yang akan kamu dapatkan pada waktu mendatang. Menjual buah stroberi dalam mimpi, ini merupakan indikasi bahwa kamu harus selalu berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sulit pada masa mendatang. Kemungkinan hidupmu akan menjadi tidak stabil dan menjadi kacau. Kamu juga mungkin akan mengalami semua jenis masalah dalam hidup. Jadi kedepannya kamu harus lebih waspada dan melihat sesuatu dengan baik. Cobalah untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang hanya membuat masalah. Karena ini akan membantumu tetap bebas dari stres, ketegangan, dan mencapai kedamaian. 8. Mimpi Kebun Strawberry Mimpi kebun stroberi adalah mimpi yang positif. Ini adalah tanda bahwa kamu akan menerima banyak peluang dalam kehidupannya tamu. Dan kamu juga harus memanfaatkan peluang itu dan memaksimalkannya, agar keberhasilan berpihak padamu. Memanfaatkan sepenuhnya peluang yang kamu lihat, akan memungkinkan kamu untuk bergerak lebih tinggi dalam karir. Dan mendapat kehormatan dari orang di sekitarmu. Sama halnya ketika kamu mimpi mengunjungi kebun stroberi juga bermakna positif. Ini mengisyaratkan bahwa kamu mungkin akan segera bertemu jodoh ataupun menemukan cinta yang lebih baik. 9. Mimpi Memetik Strawberry Bermimpi Memetik Buah Strawberry menandakan bahwa kamu akan mendapatkan beberapa barang atau hubungan yang sudah lama diidamkan. Mungkin kamu telah mengejar hubungan tertentu. Dan mimpi ini menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan efek positif yang juga memenuhi keinginan sesuamu di dunia nyata. Mimpi panen stroberi juga dapat menandakan bahwa kamu akan memiliki cinta dalam hidup dari seseorang yang spesial. Dengan demikian, dia hadir sebagai hubungan yang menjanjikan. Kamu harus selalu berpikir positif sehingga menarik beberapa perubahan dalam periode kehidupanmu saat ini. Namun, bila kamu mimpi membuang buah stroberi, ini pertanda bahwa kamu berada dalam hubungan cinta yang tidak sehat. Ada kecemburuan, ketegangan, dan pertengkaran antara kamu dan pasangan di dunia yang nyata. 10. Mimpi memotong stroberi Mimpi memotong buah stroberi merupakan tanda bahwa kamu atau seseorang dalam keluargamu akan menderita masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang memburuk ini kemungkinan juga akan mengakibatkan kematian. 11. Mimpi menanam stroberi Bermimpi menanam memumpuk ataupun menyerami buah stroberi memiliki makna yang sangat bagus. Kamu akan segera merasakan keberuntungan dalam hidupmu. Dan demikian ini adalah waktu yang tepat untuk berpartisipasi dalam persaingan terbuka karena peluang untuk mendapatkan keberuntungan akan semakin besar yang juga akan menunjukkan kebahagiaan. 12. Mimpi mencuci buah stroberi Bila kamu mimpi mencuci stroberi ini menandakan bahwa kamu akan mengalami momen kebahagiaan dan kegembiraan. Keinginan yang telah lama ditunggu-tunggu akan terwujud dan membuat kamu akan menayakannya di dunia nyata. Jangan lupa dibantu subscribe channel kita ya teman-teman Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!